Hai selamat siang menjelang sore jam tengah tiga hujan deres tulang Bang Barat Rul oke disini nanti kita akan bahas tentang injektor motor bit bit injeksi ya dari Honda sama itu semua injektor Honda nilainya kalau ada scanner dua koma sekian millisecond gejala injektor itu rata-rata ada tiga ya yang pertama injektor mati biasanya berkode 12 jadi kode 12 itu ada tiga ketentuan syarat yang harus anda periksa pastikan ecu aman 12 volt sinyal injektor aman dan pastikan ke ecunya itu sendiri ya terutama aman kemudian yang terakhir injektor karena kalau Honda yang didata awal dulu injektor nah ketika injektor itu mati maka akan berakibat satu sinyal full pumpnya akan hilang full pump nggak dengung kedua nih pengapian akan hilang khusus di Honda ya semua Honda Hai nah yang kedua itu injektor error injektor error itu artinya gini kita nggak ngebas injektor akawi ya kalau injektor akawi masalahnya seribu masalah panjang ceritanya kita ngomong standarnya injektor error itu artinya mesin hidup langsam bisa tapi di gas tengah atas itu masalah berbat padahal semua sistem sensor full pump aman tuh injektor error ataupun begitu di kontak sudah nyembur duluan ataupun enggak keluar minyaknya dari pengaturan selenoidnya gitu yang ketiga itu injektor keborosan faktor daripada injektor boros itu banyak satu memang dari faktor usia itu sendiri keduanya awalnya konsleting ketiganya tekanan full pump yang lemah dipaksa terus akhirnya dia terbiasa nilai yang ada di dalam injektor kan ada apa nilai om dan ada perpegas dan segala macam dia terbiasa dengan kap lebar akhirnya enggak lama nggak apa lambat laun dia akan melebar sendiri nilainya memang yang berhak menentukan nilai daripada injektor itu ecu tapi kalau injektornya itu sendiri bermasalah pakai ecu malah bikin boros setelannya seperti itu nah kalau sudah boros kita enggak ngomong barangkawi itu dampak yang dirasakan tuh motornya blebek dari kenal pot baunya sengak sengak koyom mampu sengak kalau dihidupin kita disandingnya itu kayak bau karbon sengat-sangit nyengat gitu lho ning ning hidung itu ambunnya bisa enak ya kan padahal motornya enggak ngasep pucuk businya warna hitam kering langsam stasionernya enggak enak tenaganya kayak blebek sojokan kurang kering pucuk busi kering keringnya kering hitam kayak ban bakar gak normal dengan catatan tekanan full pump aman guys sensor TPS O2 sensor motor JKP aman ya kita ngebahasnya ke injektor Oke disini motor ini bau kenal potnya sengak pucuk businya warnanya hitam kering Oke padahal sistem kompresi aman tidak ada kebonceran klep dan segala macem ambunnya sengak pokoknya kalau anda lihat ambunnya sengak pokok sengak dari kenal pot dengan catatan full pump aman oke kita masuk ke poinnya kita pakai scanner versi hadiah kabelnya kita panjangin kita cari kabel printer sama PNP kita beli yang lima meter kabel itu wow kita pakai yang versi laptop aja atau notebook band labor Oke kita masuk ke suasana hujan ya Bro jadi agak kurang denger ini disini kalau kita masuk ke data file-file nya disini data error DTC diagnosa trouble kode ada error di bagian sistem injektor injektor rangkaiannya tidak berfungsi dengan baik kemudian kalau kita lihat dari altitudenya altitudenya alt disini ya enggak kelihatan ya ya sepenting kalau tak blok-blok gini sama tak jelasin kita penggunaan versi hadiah itu kalau di value nilainya ini di altitud koreksi altitud itu nilainya mendekati satu atau satu koma berarti tandanya tekanan pulpa mengalami titik masalah atau titik lemah ketika nilai tekanan pulpa mengalami titik lemah maka program daripada ecu akan memberikan nilai yang boros kepada injektor nih injektor atau lebar pulsa injektor kenapa jika tekanan pulpa memnya bermasalah atau drop ecu akan secara otomatis memberikan kamu tak borosin sedikit dengan alasan biar enggak mati tapi dampak yang dirasakan ketika benda itu nongol karena ecu akan berspekulasi sendiri ya tanpa perintah sama yang punya motor nah ini nilainya sebesar 3,5 milisecond value nya oke berarti nilai ini semburannya boros banget ya semburannya terlalu kaya oke jumlah kode error ada satu di bagian injektor bergab nilai ms injektor sebesar 3 koma memang standarnya berapa kalau kita ngomong barang ori dengan catatan tekanan pulpa aman itu ideal dari 2,3 sampai 2,9 tetapi nilai yang disini diberikan nilai boros karena dia punya spekulasi kalau enggak saya borosin motor ini mati atau bahkan enggak nyala jadi saya punya pikiran sendiri karena gimana orangnya enggak peka bahasanya seperti itu kalau di buat obrolan di daerah ecu kemudian perhitungan dbm ini juga dihitung oleh kerja daripada O2 sensor atau sensor oksigen kalau sensor oksigen putus maka kalkulasi hitungan ketika dia panas itu luar biasa ya luar biasa untuk hitungannya nah dampak daripada lebar pulsa terlalu besar ini itu faktornya tiga tadi tenaganya lembab kemudian pucuk busi hitam kering yang bisa dilihatkan sabnataya kemudian yang bisa dirasakan oleh indera rasa kita itu dari hidung itu bau nya sengak banget kaya mobil solar kalau hidupin sampai duduk di sampingnya mobil itu bau nya sengak banget ya nggak pedul jauh gitu itu ciri daripada nilai pulsa injektor sudah mulai melebar atau sudah memberikan nilai keborosan oke kawan gitu ya jadi semua diolah oleh ecu dan dari ecu itu dia dapat info dari sensor dari sensor masuk ke ecu diproses dari ecu akan dikembalikan ke sensor dan diatur untuk pola kerjanya oke gitu kawan informasinya daripada injektor nilainya terlalu boros atau gapnya melebar dampak yang dirasakan seperti itu tiga titik rasa yang dirasakan bau menyengak tenaga lembab eh pucuk pusi tampering padahal sensor TPS aman oksigen aman oke gitu saja mohon maaf nih kalau suaranya nggak tek denger karena udah the worst daripada kita nggak ada apa itu namanya ada kletek juga subhanallah daripada nggak ada kegiatan kita ngobrol sharing japa tahu bermanfaat udah dan the worst kayak oke gitu kita kembali lagi ke sini terima kasih saya Osiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu di video selanjutnya bye bye